Halo assalamualaikum semuanya it's time for holiday yeay Perkenalkan aku ajeng and welcome to holiday channel Channel yang akan selalu racunin kalian seputar wisata seru bersama keluarga So jangan lupa subscribe dan share ya Terima kasih Hai 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 ketemu lagi sama aku ajeng Dan holiday kali ini aku mau ajak kalian holiday virtual ke salah satu kebun binatang tertua di Indonesia Yaitu Gembira Lokazu, Yogyakarta Dan untuk menuju ke Gembira Lokazu ini tentunya kalian bisa mengandalkan maps ya guys Titik lokasinya pun sudah sesuai insya Allah gak dibikin nyasar Tepatnya berada di jalan kebun raya nomor 2 Rejo Winangun, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta Sedangkan untuk harga tiket masuknya Senin sampai Jumat atau Weekdays Rp60.000 Dan Sabtu Minggu atau Weekend Rp75.000 Harga tiket masuk ini sudah termasuk tiket untuk naik kereta atau mobil warawiri Dan kapal katamara yang ada di dalam Lalu untuk anak dengan tinggi badan di atas 80 cm sudah bayar full ya guys Nah sekarang ini kita sudah di pintu masuk GL Zoo dan situasinya lagi ramai banget nih guys Jadi ikutin aku terus ya guys untuk tahu info terupdate-nya Dan untuk jam operasionalnya buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Kalau dilihat di peta gembira lukazu ini mengelilingi danau Dan luas kebun binatang ini sekitar 20 hektare Luas banget ya guys Tapi gak perlu khawatir karena di dalam ada mobil warawiri untuk berkeliling Lalu area pertama ini adalah area peting zoo Di sini kita bisa berinteraksi langsung dengan keledai loh Dan juga bisa memberi makan para satuannya Untuk membeli makanannya di loket ini dan harganya Rp25.000 dapat wortel dan juga sayuran Di area peting zoo ini juga ada keledai, ada kambing ceko, kelinci, domba batur, alpaka, hamster, dan kuda poni Terus di area ini juga ada beberapa jenis kura-kura seperti kura-kura radiata, kura-kura darat asal Madagaskar Ada kura-kura sulukata, dan ini ada kura-kura cherry head Disebut cherry head karena di kepalanya terdapat bintik-bintik semerah cherry Selain itu di area ini juga ada beberapa jenis hewan unggas Nah di sebelah sini ada kolam tangkap ikan untuk plastik dan jaringnya sudah disediakan ya guys Dengan durasi tangkapnya selama 10 menit dan hasil tangkapnya bisa dibawa pulang Harganya Rp25.000 Terus di sebelah sini ada playground anak, memang gak besar ya guys Tapi cukup untuk bikin anak-anak happy Disini juga ada minimark dan fasilitas musola Di depannya juga ada arena ATV dan tarifnya Rp25.000 Lanjut jalan lagi nih kita ke area yang lain yuk guys Oh iya di Gembira Lokazu ini jalanannya di Fable Friendly dan Stroller ya Pas sampai di bawah pasti kita langsung gagal fokus nih dengan suara ombak dari speedboot ini Untuk naik speedboot ini biayanya Rp25.000 per orang Dan kalau mau berkeliling di area danau ini naik kapal Katamara Itu gak perlu bayar lagi ya guys Kapalnya besar untuk berkeliling di danau ini Tapi aku gak coba naik ya guys karena ngantri banget Nah ini adalah mobil warawirinya ya guys Untuk naik dan turunnya itu di halte Jadi gak bisa sembarang tempat untuk naik dan turunnya Nah guys di area ini hewan pertama yang kita temui adalah gajah Gajah disini banyak ya terlihat sehat-sehat dan juga sangat terawat Disini kita juga bisa berinteraksi langsung loh dengan gajah Tiketnya ini Rp100.000 Kita sudah dapat satu keranjang sayur untuk memberi makan gajah Dapat satu foto yang sudah dicetak dan souvenirnya Terus aku dibuat salvok nih sama keluarga gajah ini Karena dari ujung sini sampai ujung lagi keluarga ini so sweet banget guys Karena nih kayaknya baby gajahnya lagi dimandikan ibunya Dan di atasnya ini kayaknya bapaknya lagi mantau Gemes ya Di depannya juga ini ada kantin namanya kantin otan Ini kantinnya enak sih guys Kayak pas banget di pinggiran danau dengan view para gajah Terus ini ada orang utan Indonesia Dan yang sebelah sini orang utan Afrika Lanjut kita jalan lagi disini ada satwa kapibara Kapibara ini adalah salah satu hewan yang sangat sosial loh guys Karena sering terlihat bergerombol Dan tidak takut dengan satwa jenis lain Jadi kapibara ini juga dijuluki sebagai satwa tersantui Lucu ya Nah diselah sini ada satwa reptil Ada buaya Terus di depannya ini ada aquarium besar Dan berisi ikan aligator besar banget Seperti arapaima Ikan aligator spatula Tiger catfish Dan juga ikan bawal Lanjut sekarang ini aku mau masuk ke area aquarium Masuk kesini gak banyak lagi ya guys Ruangannya juga beraseh Dan disini banyak banget nih jenis ikan lucu-lucu Dan berbagai ukuran Seperti ikan chanamaru Ada salamander dan masih banyak lagi Di zona ini juga kita bisa menjumpai kura-kura Iguana dan juga ular Di gembira lokazu ini juga ada sepasang singa yang lagi tidur Karena satwa-satwa ini adalah satwa yang aktif pada malam hari Lanjut keliling lagi Ini aku mau ke zona burung Pakai mobil warawiri ini Sebetulnya tiap zona ini gak jauh ya guys Jalannya dan adem juga Karena banyak banget pepohonannya FYI gembira lokazu ini dibuka pada 10 September tahun 1953 loh guys Dan sampai saat ini masih ada dan sangat terawat Dan pada 24 September 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan nilai A Atau nilai yang sangat baik pada gembira lokazu ini sampai 5 tahun ke depan Hebat banget ya guys Nah sekarang ini aku sudah sampai nih di zona bird park Di sini ada spot bisa foto-foto sama para burung Bayarnya yang seiklasnya gitu ya guys Di sini kita juga bisa melihat para pinguin yang lagi asik berenang Dan jenis pinguin di sini adalah pinguin jakas Yang memiliki tubuh ramping dengan sayap kaku yang sangat berguna untuk bergerak di air Dan habitat pinguin jakas ini berada di pantai atau pesisir pantai Lalu ini ada burung gagang bayam Dan di sebelah sini ada beberapa sangkar burung Dan menurut aku koleksi GL Zoo ini bagus-bagus Dan banyak loh guys Di sebelah sini ada beberapa jenis burung nuri Seperti nuri tanimbar Nuri maluku Nuri hitam Dan ini nuri afrika Dan tentunya masih banyak lagi Dan di sebelah sini adalah sangkar kakak tua Lanjut di sini kita juga bisa berinteraksi langsung di aviary Beli makanannya cuma Rp10.000 pakai case ya guys Dan ini lumayan banyak banget loh makanannya Dan aviary ini burung-burungnya juga banyak dan jinak-jinak loh guys Baru di sini aku masuk aviary dengan hewan sebanyak ini kayak padat gitu loh guys Seru banget pokoknya Dan ini adalah primadonanya yaitu burung merah Di bawahnya juga ada itik dan burung mandar Pokoknya masuk aviary ini jangan terlewatkan Karena anak aku aja happy banget guys main di sini Dan di sebelah sini ada sangkar burung pemangsa Seperti elang brontok Elang ular bido Dan elang bondol Dan tentunya masih banyak jenis burung pemangsa lainnya Selanjutnya ini aku lihat flamingo Yang memiliki bulu pink yang sangat menawan Dan di sebelah sini ada burung pelikan Australia Salah satu burung terbesar yang ada di dunia Dan di bawah ini juga ada koleksi burung-burung Beralih ke zona berikutnya yaitu zona cakar Di sini ada harimau sumatra Harimau sumatra adalah harimau terkecil di antara subspesies harimau lainnya Dan harimau sumatra ini juga dikenal sebagai pemanjat yang sangat baik Karena mereka menggunakan cakar dan kakinya yang sangat kuat untuk menanjat Terus sebelah sini ada beruang madu Beruang terkecil di antara beruang lainnya Nah terus di zona cakar ini juga ada kucing bakal Atau sering dijuluki dengan fishing cat Karena suka menangkap ikan dan memakan ikan Jari kakinya yang sedikit berselaput membuat dia lincah saat berenang dan menyelam di air Terus di sebelahnya ini ada macan dahan Macan dahan ini punya corak tubuh seperti awan Sehingga punya julukan lain yaitu macan awan Lalu sebelahnya ini ada otter Lanjut kita jalan lagi ke bawah yuk guys Dekat pintu keluar barat tersedia fasilitas masjid Terus ini ada satwa kotimundi Satwa yang memiliki ekor panjang dengan warna belang hitam dan kuning seperti cincin Satwa kotimundi juga satwa yang pandai memanjat Dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon loh guys Yuk guys jalan lagi ke bawah Ikutin aku terus ya Sekarang ini aku mau memasuki ke zona primata Oh iya di Gembira Lokazu juga ada presentasi edukasi satwa di jam 11 dan jam 2 siang Jangan sampai terlewat ya guys Nah sekarang ini kita memasuki ke zona primata Nah di bawah sini ada si Amang Si Amang yang punya suara sangat kencang itu loh guys Untuk menandai wilayahnya Saat pagi hari biasanya si Amang akan bersaut-sautan seperti konser Lalu ini ada primata oa kalimantan dan oa janggut putih kalimantan Lalu ini ada komo squirrel monkey primata imut asal benua amerika Masih dengan si Amang yang kita lihat di bawah tadi nih guys Si Amang ini punya kandang yang emang cukup besar Bisa dilihat dari bawah atau dari atas Terus ini ada marmoset Marmoset ini punya gigi seperti alat pahat Yang fungsinya untuk menggerogoti tubuhan untuk mendapatkan getahnya sebagai makanan Di depannya juga ada lutung jawa Salah satu-satu asli Indonesia yang dapat ditemukan di pulau Jawa, Bali dan juga Lombok Lutung jawa bisa hidup hingga 20 tahun loh Semakin bertambahnya usia Rambut lutung akan menggelap hitam Sedangkan lutung jawa muda berwarna orange kejinggaan Selanjutnya guys Ini ada aviary baru nih kayaknya Dan akan ada satwa lemur juga Selain itu disini kita bisa menjumpai angsa dan kelam ikan dan juga bebeknya Terus ada kura-kura sulcata yang bisa kita sebut juga Dan ada burung julang emas yang memiliki paruh yang khas dan beratnya mencapai 3 kg Walaupun ukurannya besar burung julang emas ini dapat terbang dengan tinggi dan lincah loh guys Lanjut sih guys Jalan pulang ini kita melewati beberapa hewan lagi Yang sepertinya kandangnya sudah lama dan agak usang ya Dan belum direnovasi juga Disini ada watusi Ini watusinya berasa Berasa gak sih guys? Kayak keliatin serem ya Terus ada nilgai Ada tapir Tapi dia sendirian guys Lalu ada walabi Ada unta Dan ku danil And oke guys Holiday virtual di gembira lokazu nya sudah selesai Dan menurut aku gembira lokazu ini worth it sih Untuk liburan bareng keluarga di Jogja Karena hewan-hewannya banyak Terawat dan juga bersih Fasilitasnya juga lengkap banget Semoga review aku kali ini bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, and comment ya Terima kasih Bye Bye Bye